Putus mata lantai dengan sejarah, putus mata lantai dengan pahlawan, membuat dia kehilangan jati diri, agama akan ditinggalkan, kiblatnya kepada Eropa, nanti kiblatnya kepada Korea, dan seterusnya dan seterusnya hilang, hilang semua. Kalau orangnya kelihatan anda yakin, anda beriman, itu wajar. Muhammad SAW, ada orang yang tidak pernah melihatnya, tidak pernah menatapnya. Bimpi pun belum tentu berjumpa dengannya, tapi mau beriman kepada Muhammad SAW. Antum pernah melihat Nabi SAW? Berjumpa dengan Nabi SAW? Maka beruntunglah Antum, karena orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW tanpa pernah melihatnya, itulah orang yang disebut oleh Nabi SAW sangat dirindukan oleh beliau.